Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa, yang seorang adalah orang farisi dan yang lain pemenguncukan. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan pula seperti pemenguncukan ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tapi pemenguncukan itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan menebah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan, Di minggu misi sedunia ini, saya akan membagikan pesan dari Bapak Paus Franciscus. Kali-kali kita mendengar pesan dari Paus Franciscus, dan saya merangkumnya demikian. Saudara-saudari terkasih, kata-kata ini diucapkan Yesus yang telah bangkit kepada murid-muridnya, Sesaat sebelum kenaikannya ke surga. Seperti dapat kita baca dari kisah para rasul. Tapi kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini juga menjadi tema Hari Misi Sedunia 2022, Yang akan selalu mengingatkan kita bahwa pada dasarnya gereja adalah misioner. Mari kita merenungkan tiga kalimat kunci yang menyatukan tiga dasar hidup dan misi setiap murid. Yang pertama, kamu akan menjadi saksiku. Yang kedua, sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, kamu akan menerima kuasa roh kudus. Bagian pertama, kamu akan menjadi saksiku. Inilah panggilan setiap orang Kristiani untuk menjadi saksi Kristus. Ini adalah poin utama inti pengajaran Kristus kepada para murid. Alasan mereka diutus ke dunia. Para murid harus menjadi saksi-saksi Kristus. Berkat roh kudus yang akan mereka terima. Kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada, Kristus adalah yang pertama-tama diutus sebagai misionaris oleh Bapak. Dan demikian, Kristus adalah saksi kasih setia Bapak. Dengan cara yang sama, setiap orang Kristiani dipanggil untuk menjadi seorang misionaris dan saksi Kristus. Gereja, komunitas, murid-murid Kristus tidak memiliki misi lain selain memartakan Injil ke seluruh dunia dengan bersaksi tentang Kristus. Mewartakan Injil adalah identitas gereja. Menggali makna lebih dalam dari kalimat kamu akan menjadi saksiku dapat menjelaskan aspek-aspek misi yang paling tepat yang dipercayakan Kristus kepada para murid. Setiap orang yang telah dibaptis dipanggil untuk misi. Karena misi dilakukan secara bersama-sama, bukan secara individu. Dalam persekutuan dengan komunitas gerejawi dan bukan atas inisiatif sendiri. Bahkan dalam hal-hal di mana seorang individu dalam situasi tertentu menjelaskan misi penginjilan seorang diri, ia harus selalu melakukannya dalam persekutuan dengan gereja yang mengutusnya. Satu pesan apostolik yang disebut dengan Evangelion Unsyandi yang berisi tentang misi mengatakan demikian. Penginjilan bukan suatu kegiatan individual dan terisolir, namun merupakan sesuatu yang sangat mendalam bersifat gerejawi. Ketika pewarta, katekis atau imam mewartakan Injil, kemudian mengumpulkan komunitas bersama-sama atau melayani sakramen, meskipun sendirian, ia melakukan tindakan gerejawi dan tidak hanya tentu saja terkait dengan kegiatan penginjilan seluruh gereja. Saudara-saudari terkasih, hal ini mengandaikan bahwa ia bertindak bukan berdasarkan misi atau perutusan yang ia letakkan pada dirinya sendiri atau karena inspirasi pribadi, melainkan dalam persatuan dengan misi atau perutusan gereja dan juga atas nama gereja. Memang bukanlah suatu kebetulan bahwa Kristus mengutus murid-muridnya dalam misi itu berpasang-pasangan atau berdua-dua. Kesaksian orang Kristiani tentang Kristus pada dasarnya bersifat komunitarian. Oleh karena itu, dalam menjalankan misi, keberadaan komunitas merupakan hal yang sangat penting. Dalam kata-kata Rasul Paulus yang menyentuh hati, yang mengatakan demikian, kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kami, supaya hidup Kristus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Inti dari misi ini adalah untuk bersaksi tentang Kristus, yaitu hidup, sengsara, kematian dan kebangkitannya demi kasih kepada Bapak dan umat manusia. Bukanlah kebetulan para Rasul kemudian mencari pengganti Judas di antara mereka yang seperti mereka telah menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Kristus sesungguhnya, Kristus yang telah bangkit dari kematian adalah dia yang kepadanya kita harus bersaksi dan yang hidupnya harus kita bagikan. Para misionaris Kristus tidak diutus untuk mengkomunikasikan diri mereka sendiri untuk menunjukkan kualitas dan kemampuan persuasi mereka atau keterampilan manajerial mereka. Sebaliknya bagi mereka adalah kehormatan tertinggi untuk menghadirkan Kristus dalam kata-kata dan perbuatan. Mewartakan kepada semua orang kabar baik tentang keselamatannya seperti yang dilakukan para Rasul saat jemaat perdana dengan sukacita dan juga keberanian. Paulus ke-6 berkata, Kutbah, pernyataan verbal dari sebuah pesan selalu sangat diperlukan. Firman tetap relevan, terutama ketika mengandung kuasa Tuhan. Inilah sebabnya Santo Paulus menyatakan kebenaran. Iman timbul dari pendengaran juga tetap relevan. Sabta yang didengar menyebabkan orang percaya. Lalu bagian kedua, kalimat yang menyebutkan sampai ke ujung bumi. Dalam meminta para murid untuk menjadi saksi Kristus, Tuhan yang bangkit juga memberitahu kemana mereka akan diutus. Yaitu ke Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini kita dapat melihat dengan jelas karakter universal misi para murid. Para murid dikirim bukan untuk mengkristankan orang atau istilahnya proselitisme. Melainkan untuk mewartakan. Orang Kristiani tidak melakukan kristenisasi. Oleh karena penganyayaan agama dan situasi perang serta kekerasan, Banyak orang Kristiani terpaksa mengungsi dari tanah air mereka ke negara lain. Bapak Paulus dan gereja berterima kasih kepada saudara-saudari ini Yang tidak tinggal terkurung dalam penderitaan mereka sendiri Tapi memberikan kesaksian tentang Kristus dan kasih Allah di negara-negara yang menerima mereka. Oleh karena itu, Paulus ke-enam mendorong mereka untuk mengakui Tanggung jawab yang ada pada para imigran di dalam negara yang menerima mereka. Lebih dan lebih lagi kita melihat bagaimana kehadiran umat dari berbagai bangsa Memperkaya wajah paroki dan membuat mereka menjadi lebih universal, Menjadi lebih katolik. Perlu kita tahu bersama, di Parik Pasar Minggu juga ada imigran. Dan dua keluarga berasal dari Sri Lanka. Kita bantu mereka dan umat lingkungan juga silakan juga membantu, Mengajak mereka untuk berkegiatan di lingkungan. Saya melanjutkan pesan Bapak Paulus. Kata-kata sampai ke ujung bumi seharusnya menantang para murid Kristus Dalam setiap zaman dan mendorong mereka untuk dapat melampaui tempat-tempat Yang sudah dikenal dalam memberi kesaksian tentang dia. Misi akan selalu menjadi misio agentes atau misi kepada para bangsa Sebagaimana diajarkan oleh Konsili Fatikan kedua. Gereja harus terus-menerus bergerak maju, Melampaui batas-batasnya sendiri untuk bersaksi tentang seluruh kasih Kristus. Di sini Paulus ingin mengingat dan mengungkapkan terima kasih Untuk semua misionaris yang memberikan hidup mereka untuk maju Dalam penjelmaan kasih Kristus kepada semua saudara dan saudari yang mereka temui. Halimat ketiga yaitu Kamu akan menerima kuasa roh kudus. Ketika Kristus yang bangkit menugaskan para murid untuk menjadi saksinya Dia juga menjanjikan kepada mereka karunia yang diputukan untuk tanggung jawab besar ini. Kata-katanya demikian dalam kisah para rasul 1 ayat 8 Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Menurut kisah dalam kisah para rasul Justru setelah turunnya roh kudus atas para murid itulah Tindakan pertama bersaksi mengenai Kristus yang disalibkan dan bangkit itu terjadi. Pernyataan misioner Santo Petrus kepada penduduk Yerusalem Meresmikan era di mana murid-murid Kristus menginjili dunia. Padahal sebelumnya mereka lemah, takut, dan menutup diri. Roh kudus yang memberi mereka kekuatan, keberanian, dan hikmat Untuk bersaksi tentang Kristus di hadapan semua orang. Sama seperti Tidak seorang pun yang dapat mengaku Kristus adalah Tuhan Selain daripada roh kudus Demikian pula tidak ada orang Kristian yang dapat memberikan kesaksian penuh dan tulus tentang Kristus Tanpa ilham dan bantuan roh kudus Semua murid yang diutus Kristus dipanggil untuk menyadari pentingnya pekerjaan roh Untuk berdiam di hadiratnya setiap hari Dan untuk menerima kekuatan dan bimbingannya yang tiada henti Memang justru ketika kita merasa lelah Tidak termotivasi atau bingung Kita harus ingat untuk meminta bantuan roh kudus dalam doa Doa memainkan peran mendasar dalam kehidupan misionaris Karena doa memungkinkan kita untuk disegarkan Dan dikuatkan oleh roh kudus sebagai sumber ilahi yang tak habis-habisnya Menerima sukacita dari roh kudus adalah suatu anugrah Terlebih lagi itu adalah satu-satunya kekuatan Yang memungkinkan kita untuk mengkutbahkan Injil Dan mengakui iman kita kepada Tuhan Roh kudus adalah pelaku utama yang sejati dari misi Roh kuduslah yang memberi kita kata yang tepat Pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar Roh kudus yang sama yang membimbing gereja universal Juga mengilhami laki-laki dan perempuan awam Untuk misi yang luar biasa Paus mencontohkan misalkan ada perempuan muda Perancis Pauline Jericot Mendirikan Serikat Pengembangan Iman Tepat 200 tahun yang lalu Beatifikasinya atau proses menjadi santo Akan dirayakan pada tahun Jobel ini Meskipun dalam kondisi kesehatan yang buruk Ia menerima ilham Tuhan untuk membangun jaringan doa Dan pengumpulan dana bagi para misionaris Sehingga umat beriman dapat berpartisipasi aktif Dalam misi sampai ke ujung bumi Ide brilian ini memunculkan perayaan tahunan Hari Misi Sedunia Dimana dana yang dikumpulkan di komunitas lokal Digunakan sebagai dana universal Yang digunakan Paus untuk mendukung Kegiatan misioner Kalau saat ini hari ini nanti Sebagian akan diberikan untuk karya misi Lalu kemudian Paus juga mengenang Ada uskup Nancy Prancis Namanya Charles de Forbine Johnson Yang mendirikan Serikat Anak-anak Misioner Untuk mempromosikan misi Di antara anak-anak dengan moto Anak-anak menginjili anak-anak Anak-anak berdoa untuk anak-anak Anak-anak membantu anak-anak seluruh dunia Paus juga mengenang Seorang bernama Jen Bigat Yang mendirikan Serikat Santo Petrus Rasul Untuk dukungan kepada para seminaris Dan imam di negeri-negeri misi Saudara-saudari yang terkasih Paus terus memimpikan gereja Yang sepenuhnya misioner Dia mengulangi Keinginan besar dari Musa Bagi umat Allah dalam perjalanan mereka Yang dikutip dari bilangan bab 11 ayat 29 Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi Sesungguhnya kita semua dalam gereja Telah menjadi diri kita Karena karunia pembaptisan Para nabi Saksi, misioneris Tuhan Oleh kuasa roh kudus Sampai ke ujung bumi Lalu di bagian akhir Ada semacam doa dari Paus Demikian doanya Maria, ratu misi Doakanlah kami Ini di pesan dari Paus Di minggu misi sedunia Yang saya rangkum Dan moga-moga kita Juga sebagai orang yang sudah dibaptis Itu sadar kita juga punya tugas Untuk melaksanakan misi Salah satu tugas misi kita Sebagai orang yang dibaptis Adalah menjadi nabi Nabi itu mewartakan Memwartakan sesuatu yang baik Maka semoga kesadaran itu Memampukan kita Untuk menjelangkan misi kita Setelah yang kita terus minta Bimbingan roh kudus Agar mampu di zaman sekarang ini Melaksanakan misi kita Di tengah-tengah keluarga Masyarakat Dan orang-orang di sejarah kita Dimana di Indonesia ini Kendati kita ini Kecil Ya secara jumlah Tetapi pastinya kita mampu Untuk memberikan sesuatu Bagi orang di sejarah kita Bagi bangsa kita Kita mampu menjadi terang Dan garam dunia Itu istilahnya Saudara-saudari Kita sudah mendengar pesan Dari platform diskus Maka mari kita lanjutkan Peran Ekaristi ini Dengan bersama-sama Kita mendoakan Syahadat Para Rasul Aku percaya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati